Halo guys, balik lagi di channel LP. Oke, dalam video kali ini kita akan memiliki Hero Warrior, teman-teman. Kita langsung saja ke equipment-nya, yaitu... Emily dengan item build seperti ini. Yang pertama kita bikin Gilder Grips. Yang kedua kita bikin Asta Spear. Kalian bisa jadiin gula masa ketika penelitut kalian jadi. Yang ketiga kita bikin Oni Arms. Yang keempat kita bikin penelitut. Yang kelima kita bikin Medelion of Troy. Yang terakhir kita bikin Blood of Troy ini. Oke, ini untuk item build-nya. Dan untuk Akanan-nya gue menggunakan seperti ini, teman-teman. Di sini gue pakai 10 Onslock, 10 Assassinate, dan 10 Scoward. Oke, ini untuk Akanan-nya. Dan untuk run-nya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai Ranking Inferno. Dead Iklau, Spread Duel, Ancient Restore, dan Gunslinger. Oke, ini untuk run-nya. Dan untuk talent-nya, kita menggunakan Execute. Kalau di DS, bisa juga jadi jungler. Tapi disini gue pakai Execute. Jadi di DS. Oke, gimana aksi Emily di dalam game, teman-teman? Langsung saja. Let's go. Oke, guys. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini gue menggunakan Emily sebagai DS Lanner ya. Oke, gue bakal aja sih sedikit untuk skill-skillnya Emily. Jadi, pasime Emily itu bakal mendapatkan damage tambahan ketika bertarung satu-satu, teman-teman. Oke. Terus skill satunya itu, dia melempar Bila dari balik kakinya. Itu bisa dipantul. Wah, kaget gue, anjur. Wah, kaget gue ngejelasin kurang aja lu ya. Wah, bisa-bisanya. Minta, guys. Lohnya ras lagi ras TS. Ngaruh jarak jauh. Gue pancing dulu nih ke sini nih. Si Bego. Dia bilang apa-apa, anjur. Awam amat lah. Maksudnya gue dikomunin ini. Butamep, butamep. Maksudnya gak ngasih sinyal lah, anjur. Oke, kita menunggu dulu sentinelnya. Oke, gue lanjutin ya teman-teman. Tidak, tidak, tidak. Untuk skill satunya, dia melempar Bila dari balik kakinya. Itu bisa dipantukan hingga 4 kali. Itu bakal ngasih sinyal physical damage dan mengurangi move speed musuh 30%. Setelah Bila mau hantam target kembali, maka Amin ini menerima 20% move speed tambahan dan 15% attack speed selama 3 detik. Terus skill satunya ini bisa memulihkan darah nyamil teman-teman. Terus skill satunya ini bisa memulihkan darah nyamil teman-teman. Terus skill satunya ini bisa mengurangi cooldown skill yang lain teman-teman. 30% Oh iya, di patch kali ini dia diadjust. Pemulaian HP-nya itu dikurangi mana-mana dari 10% jadi 7%. Oke. Bisa nambah 1% itu dari bonus attack damage dari item. Itu aja sih yang diadjust dari skill satunya. Tidak ada kira nih disini nih. Jadi udah kira anjir, mana aja orangnya nih. Sini-sini. Nah bro, busing trip dulu nih. Sini. Oke. Kita DS. Oke, nah saya dapat DS-nya. Atas boleh kali. Atas boleh kali. Bisa lah ya atas. Kita ke atas lah. Wih. Ada kira anjir. Sing-sing. Mantap. Apa lu? Bye. Mulai samperin sama dia. Ah, matilah gue didorong. Ada shutdown. Oke, kita lanjut ke skill 2-nya. Skill 2-nya itu dia serangan beruntun. Itu bakasnya physical damage. Pada serangan yang kedua, dia itu menembakkan musuh ke udara. Terus meningkatkan anti-normal. Itu bakasnya physical damage. Terus pasif dari skill 2-nya ini, teman-teman. Mengembalikan 1% dari max HP. Max mana. Dan meningkatkan muspit setelah meninggalkan pertarungan. Ayo, co. Terbang dong. Nih, makanya gedean gue. Nggak jadi, ah. Kabur, 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 kabur. Ngeri bang, bang, bang. Lu mau gelut. Terus sih, ayo-ayo aja. Kalau lu mau gelut. Ih, 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 ih. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Canda bang, canda bang. Nih, kita balik deh. Oke, kita langsung ke ultimate-nya aja, teman-teman. Ultimate-nya itu dia menjadi murka. Itu bakasnya magic damage. Terus menerima bonus damage. Muspit tambahan. Dan redaksi damage setelah malah 8 detik. Oke, itu aja, teman-teman. Untuk menjelaskan skill-nya. Sekarang untuk gameplay-nya Emily sendiri, ya. Gimana sih kalau main Emily? Harus babar lah. Apalagi kalau lagi ada war besar. Wajib ikut banget sih. Aduh. Dia keberapa-berapa kabur. Udah, atas ngewar mulu, co. Ikutan dong. Tapi gue ambil ini dulu dah. Sentinel. Duit nih, duit. Nih, bentar. Ini tinggal. Paling 20. Lagi yang rush DS, anjir. Apa gunanya, satan? Nah, gue tower aja lah. Sing-sing. Nah, ya, nomornya kita go tower DS. Kita bisa bantai rush-nya ya. Rasnya sok. Sok banget, sumpah. Nih, kesin lo. Sing-sing. Aduh, gak kena lagi. Dicurang banget dia pake tonjokan dengan temen-temen. Sementara gue harus jarak deket buat nyerang dia. Kurang ajar emang. Enggak ada lah. Medallion, 3 magi. Slow. Ya, gue bikin medallion dulu dah. Sebelum kita bikin pentritube. Sebelum mereka jadi. Tapi, kiranya enggak ada aja sih temen-temen. Nanti kok kalian ambil itu. Babar. Terus membatin skill-nya. Combo-nya itu skill 1 bisa skill 2 atau ulti. Skill 1, skill 2. Atau ulti, skill 2, skill 1. Terus auto-attack. Tergantung lah. Enaknya kalian gimana. Soalnya ini compatible banget. Hero-nya. Lo combo-nya bisa variasi. Disurprise-in gue sama dia. Kurang ajar. Apa lo? Cuma dong, gue pake ulti. Setan lo. Lo gak mau swipe gitu? Ada dulu nih. Bawahnya lumayan. Script-nya gue jalanin dulu. Yang penting. Gue risih banget gitu. Kalau ada script di lane gue maju sendiri. Ih, so ganteng. Ayo loh. Pandek gak lo? Gak ah. Gue post ini aja kali ya. Gak saya ketuar lah. Jauh banget gue mau ikut war ke atas. Ih, so ganteng banget. Oh, nangis kan lo. Parah. Zatanya dibully-bully. Biru dulu lah. Biru penting. Biru penting dari tower. Canda-canda. Salah-sahat tower dulu, teman-teman. Jangan ditiru, jadi ditiru. Tower dulu, salah-sahat. Jangan biru dulu. Sesat, sesat. Ayo dong waju. Kurang aja creep-nya belum waju. Ayo, 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 Ayo. Jadi, kita bikin pendri tutup, teman-teman. Jauh sakit damage-nya. Sabar, sabar, sabar. Baik dulu dong. Lo jagainin deh. Gue cover ke atas. Gue cover ke atas. Amelie kuat banget sih kalau buat B1 sebenernya. Tapi B1-nya dalam kondisi tertentu. Kalau lo lawan hal lain, jelas kalah. Karena dia rudimik. Amelie, ya gak bisa rudimik. Ada, ada, ada. Loh rame, anjir. Lo etek. Ayo. Sudah bisa lahjalah. Benerah bingung lu luarnya gimana. Ini kita bisa. Aduh, ketahuan deh. Nama kudinya ilmiah. Ngomongan lanjut aja sih. Takut banget. Temen gue sih. Thank you, rajir. Lanjutin aja lagi. Apa lho? Aduh, ketah. Aduh, ayu. Ini bisa nih. Bisa gak sih? Kita push atasnya. Bisa lah ya. Ada kira-kira-kira. Ya kira, bro. Bisa kali ya, kita kemudian. Besok ganteng banget. Mati tuh si Hayate-nya. Loh, secret dulu. Terus kita join bawa deh. Sorry deh telat. Ini gue mau ngincar rasnya nih. Mana rasnya. Oh, rasnya masih di bawah anjir. Sue lu. Gue kejar lu. Aduh, gue pluk. Oke, itu gak kena. Sing, sing, sing. Apa lho? Netet. Uh, uh. Boset. Itu gak bocor sama gue. Itu kiranya gak apain sih? Jalan-jalan doang di tadi. Oh, iya. Gue bikin meramasa. Buat cebolin si Arduinnya. Ih, kiranya ngapain. Jalan-jalan doang. Traveling dia. Sing, sing. Ini kita gak mau ngapain, bro. DS aja, apa? Eh, DS abisal. Ada abisal, co. Co, co, abisal, co. Tiba-tiba lo kagak ngapa-ngapain. Gak ada creep. Oh, ada ya? Bilang dong. Dor. Apa lu? Apa lu? Gue incer lelung ya. Mampus lu. Bilang pala. Pirata anjir. Seseh dong gamenya. Yo. Sombong amat. Gak suruh banget. Ih, sombong kali gak bang. End cepet. Ini, nih, gue end deh. End cepet, eh, cepet. Oke. Jadi gimana, teman-teman. Kuat banget kan iluminya di patch kali ini. Iluminya kan tuh. Amili, teman-teman. Sorry, sorry. Salah penyebutan. Kuat banget. Amili. Saya worth it untuk dipakai. Cuman kelemahan dia sama hal lainnya. Minya hero-hero 2dmage. Terus sama hero yang punya stun sama yang... Yang nembaknya dari jauh lah. Itu kelemahan dia. Ini nih. Sisanya... Masuk oke. Build-nya seterserah. Mau kalian build... Hybrid atau 2dmage. Oke-oke aja. Tapi menurut gue sih. Lihat dari kondisi juga sih. Kayak tadi ada 3 mage. Ada kira. Ada ras. Ada iluminya. Gue gak mau gue harus bikin medalion. Tapi itu warit-warit aja. Kalau bikin build hybrid. Oke. Segitu dulu gameplay gue menggunakan Emily. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan gue bakal update lagi video gameplay hero-santiknya. Oke. Sampai jumpa di video berikut. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax